Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Leni Marlina Di video kali ini aku mau berbagi tips belanja online di aplikasi belanja online Jadi sebelum kalian lanjut tonton video aku Jangan lupa selalu support channel aku dengan cara like video aku Comment juga, follow juga Instagram aku Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe ya Subscribe Dan tekan juga loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video atau baru aku Kalau udah, kita lanjut Oke guys, kali ini aku mau berbagi tips ke kalian untuk Yang jarang atau belum pernah belanja online di aplikasi belanja online atau Oshop sebelumnya Biasanya kalian ada pertanyaan Gimana kalau barangnya nggak nyampe? Gimana kalau barangnya nggak sesuai? Di masa pandemi kayak gini kayaknya cocok banget ya Kalau kita beli apa-apa tuh secara online Kayaknya lebih aman aja gitu Jadi kita langsung aja ke tips yang pertama ya Tips yang pertama pastikan aplikasi belanja online Atau aplikasi online shop yang kalian pilih itu terpercaya Kalian bisa cari informasi untuk aplikasi online shopnya Bisa di google, bisa di media sosial atau iklan Pokoknya kalau kalian udah cari informasi di media sosial atau iklan Biasanya mereka mereview aplikasi online shop yang baik dan terpercaya Aku kasih beberapa contoh aplikasi online shop yang udah terpercaya ya Dan udah nggak asing lagi kalau buat kalian yang suka belanja online pakai aplikasi online shop Seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, CDID, Tokopedia, BliBli.com, Akulaku, OLX, Jilingo, Zalora, dan Sorabel Itu kalian bisa download aplikasinya langsung di Playstore atau nggak Appstore ya Dan aplikasinya sudah terpercaya Jika kalian udah memilih aplikasi online shop yang sekiranya menurut kalian baik dan terpercaya Biasanya aplikasi tersebut memiliki kebijakan atau syarat dan ketentuan yang berlaku Jadi untuk tips yang kedua ini Kalian pastikan membaca kebijakan atau syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi online shop tersebut Misalnya jika barang kalian tidak sampai Apakah kalian bisa mengajukan pengembalian dana atau pembebanan ongkos kirimnya kepada siapa Contohnya seperti itu ya Jadi untuk tips yang kedua ini pastikan kalian membaca kebijakan atau syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi online shop tersebut Untuk tips yang ketiga kalian pastikan dulu barang yang akan kalian beli Terus kalian harus memastikan toko di aplikasi online shop tersebut aktif atau tidak Dan kalian juga harus lihat testimoni di toko tersebut itu banyak yang positif atau negatif gitu Biasanya kalau toko yang baik itu di aplikasi online shop biasanya dia rating bintangnya tinggi Dan juga penjualannya juga tinggi Untuk tips yang keempat pokoknya kalian pastikan ulasan produknya itu baik kayak testimoni di toko itu baik Dan cek juga harga apakah harganya itu masih masuk akal atau enggak Atau takutnya barang yang kalian pilih itu di toko tersebut harganya terlalu murah atau terlalu mahal gitu Dan kalian juga harus baca deskripsi untuk barang tersebut Pokoknya di setiap toko mereka menjual barang itu pasti di setiap penjualan barangnya itu ada deskripsi Mereka pasti cantumkan deskripsinya di bawah foto barangnya gitu Misalnya barang celana misalnya untuk bahannya dari bahan apa Terus untuk ukuran all size atau bisa pilih ukuran gitu Biasanya untuk baju, celana itu seperti itu Pokoknya pastikan kalian baca deskripsinya ya Untuk tips yang kelima Hindari pembayaran atau transfer langsung Maksudnya disini kalian pembayarannya itu pastikan melalui aplikasi tersebut Ada juga kejadian biasanya penjual nakal Jadi mereka itu meminta kalian untuk membayar produk tersebut ke rekening pribadi mereka Biasanya ini semacam penipuan Pokoknya kalau penjualnya meminta untuk pembayaran secara langsung ke rekening pribadi mereka Pokoknya kalian jangan mau ya pastikan untuk pembayarannya melalui aplikasi tersebut Untuk tips selanjutnya pastikan kalian menyimpan bukti transaksi pembayaran kalian ya Biasanya transaksi pembayarannya bisa melalui rekening, transfer langsung Atau enggak pembayarannya bisa di tempat pembayaran-pembayaran terdekat Atau payment-payment terdekat gitu Pokoknya pastikan kalian menyimpan bukti pembayaran tersebut ya Untuk tips yang terakhir juga kalian jika belanja online shop menggunakan aplikasi Pastikan menggunakan akun kalian sendiri ya Atau menggunakan smartphone kalian sendiri Jangan menggunakan smartphone orang lain Atau enggak menggunakan komputer di warnet Atau menggunakan akun orang lain Kalau kalian menggunakan akun orang lain Tidak menggunakan akun kalian sendiri Atau perangkat smartphone kalian sendiri Keamanannya itu tidak terjamin Pokoknya pastikan kalian menggunakan akun Aplikasi online shop kalian sendiri ya Oke guys itu aja tips belanja online menggunakan aplikasi online shop ya Semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang baru mulai Mau belanja online menggunakan aplikasi online shop Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku ya Dan subscribe ya Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa